Episode 28 Tok, tok, tok Suara ketukan pintu berhasil membiarkan lamunan Laura dan Marvel malam itu Mereka berdua sedang sama-sama diam dan fokus dengan pikirannya masing-masing Marvel sedang memikirkan Laura, sedang Laura sedang memikirkan ucapan neneknya Siapa Laura? Apa Mama sama Papa sudah pulang? Laura menggelengkan kepalanya Sadar, Marvel tidak akan tahu dirinya menggelengkan kepala Laura pun menjawab Setahu saya belum tuan, sebentar biar saya buka Laura segera beranjak dari sopa tempatnya tidur Dengan langkah cepat, Laura menuju pintu dan segera membukanya Laura, saya mau ngomong penting sama Marvel, tolong tuntun dia keluar dari kamar Ucapan angkuh Ariana langsung terlontar begitu Laura membuka pintu kamarnya Sesaat Laura terdiam, Ariana dulu sangat baik saat Laura masih menjadi pelayan di kape-nya Tapi sekarang setelah Laura menjadi anggota keluarga di kediaman Chandra, sikap asli Ariana mulai terlihat begitu angku dan sombong Baik, nyonya, sebentar Laura kembali masuk dan segera menuntun Marvel mendekat pada Ariana yang berada di depan pintu Ada apa Laura? Tanya Marvel kebingungan Marvel menatap lurus ke depan di mana Ariana berada Mok sekali sebenarnya melihat wajah cantik Ariana Ini aku Marvel, ada sesuatu yang mau aku omongin sama kamu Senyum Ariana menatap Marvel yang berada di depannya Marvel mengerjit wajah Ariana tampak sangat sumberingan Dan Marvel berpikir mungkin Ariana ingin mengatakan sesuatu tentang hal yang menyenangkan dirinya sendiri Ngomongin apa? Ngomong disini saja Ariana, aku sudah ngantuk Ariana menghela nafas, dirahinya tangan Marvel Ariana kemudian menatap pada Laura seolah mengatakan bahwa Marvel adalah miliknya seorang Sedangkan Laura yang mengerti tetapan itu langsung melepaskan lengan kekar Marvel Saya tunggu disini saja ya tuan Senyumnya tipis Laura, tapi ini kan sudah malam, bukannya ini udah waktunya aku istirahat Ariana berdecak mendengarnya Marvel adalah pengusaha yang sudah biasa tidur malam Marvel bahkan sudah terbiasa begadang karena pekerjaan yang selalu menyita waktunya Jangan berlebihan Marvel, kamu bukan anak kecil lagi Dan bukannya kita sudah terbiasa tidak tidur saat bersama Marvel mengepalkan kedua tangannya Entah apa maksud Ariana mengatakannya di depan Laura Laura yang mendengarnya hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengelah nafas Laura selalu merasa menjadi orang ketiga saat berada di tengah-tengah mereka berdua Ya sudah, saya pinjam Marvelnya malam ini Kata Ariana dengan gaya sombongnya Ariana menuntun Marvel menjauh dari Laura yang hanya bisa diam mematung di ambang pintu kamarnya Laura ingin sekali berteriak meminta Marvel untuk berhenti Namun Laura sadar dirinya bukan siapa-siapa Laura sadar dirinya tidak berhak melarang Marvel bersama Ariana Ah Tuhan, jangan biarkan hamba mempunyai perasaan seperti ini Gumam Laura memohon pada sang pencipta Apa yang mau kamu bicarakan Ariana? Marvel bertanya dengan tatapan lurus ke depan menatap indahnya malam dari balkon kamarnya dan Ariana Ariana mengelah nafas David sudah bersedia membantunya dan sudah berjanji akan mencarikan donor mata untuk Marvel Namun bukan hanya itu yang ingin Ariana bicarakan Ariana juga ingin membicarakan tentang sikap Marvel yang begitu dingin dan acuh padanya Pertama, aku sangat penasaran sama sikap kamu Marvel Kamu bahkan memanggilku seperti orang lain memanggilku Marvel tersenyum sinis Marvel baru tahu jika ternyata wanita yang pernah sangat dicintainya Adalah wanita yang tidak punya malu sama sekali Padahal seharusnya Ariana merasa malu padanya Karena Marvel sudah melihatnya dengan jelas saat Ariana sedang bersama dengan David Kamu bersikap dingin padaku Kamu sepertinya sudah tidak lagi membutuhkanku Ariana tersenyum miris saat mengatakannya Ariana memang merasakan sakit karena Marvel yang menganggapnya seperti orang asing Aku yakin kamu sudah tahu kenapa aku bersikap seperti itu sama kamu Ariana Balas Marvel dingin Ariana mengelah nafas Rasanya sangat sedih sekali kehilangan sosok hangat penuh cinta Marvel Sudah, kamu mau ngomong apa sebenarnya? Aku sudah ngantuk Ariana menatap punggung Marvel yang terus saja membelakanginya Marvel benar-benar berbeda dengan Marvel yang dulu Aku sudah memutuskan Aku juga sudah meminta bantuan sama Pak David Untuk mencarikan donor mata untuk kamu Marvel mengernyit Sedetik kemudian Marvel tertawa Ariana dan David sungguh sangat lucu Padahal seharusnya Ariana dan David merasa senang karena sekarang Marvel buta Pak David Tanya Marvel sambil tertawa Ya Marvel, Pak David bersedia membantu kamu Dia sangat baik, bukan? Senyum Ariana bertanya tanpa merasa bersalah sedikitpun pada Marvel Ya, dia memang baik bahkan jauh lebih baik dariku Dan juga Pak David sangat tampan, bukan? Aku tebak pasti banyak wanita yang jatuh hati padanya Ariana mengernyit Marvel seperti sedang menyendirnya Dengar Ariana, aku sangat berterima kasih sama kamu juga David Terima kasih atas rencana baiknya mencarikan donor mata untukku Tapi maaf Ariana, aku tidak membutuhkan itu Aku tidak mau merenggut kehidupan seseorang dan menggantinya dengan uang Karena nyawa seseorang tidak bisa dicari Tapi uang, selama kita masih bernafas, juga masih berpijak di bumi Kita akan bisa menghasilkan uang itu dengan tenaga kita Kata Marvel, panjang lebar Vell, tapi Sampaikan saja, terima kasih juga maafku untuk Pak David Selama Marvel Ariana menggelengkan kepalanya Padahal penglihatan adalah sebuah aset yang sangat berharga bagi seorang pengusaha kaya raya seperti Marvel Marvel, kamu akan bisa melakukan apa saja yang kamu mau jika kamu bisa melihat lagi Kamu juga bisa pergi kemanapun yang kamu mau Marvel tertawa lagi Aku buta pun aku bisa pergi kemanapun yang aku mau Ariana Aku memang buta tapi aku punya Laura Laura bersedia menjadi mataku selama aku buta Ariana mengepalkan kedua tangannya mendengar Marvel membawa nama Laura dalam pembicaraan mereka Aku juga mau berterima kasih sama kamu Ariana Kamu sudah mencarikan istri yang sangat baik untukku Marvel, tolong jangan berlebihan Pernikahan kalian hanya bersifat sementara Nanti setelah kamu operasi dan bisa melihat lagi Laura harus meninggalkan rumah ini Kau juga harus menceraikan Laura Marvel memutar tubuhnya karena Ariana berdiri Pria tampan itu mengangkat sebelah alisnya menatap Ariana yang kedua matanya sudah berkaca-kaca Aku harus menceraikan Laura Daripada harus menceraikan Laura Kata Marvel Penuh penekanan di setiap katanya Ariana menggelengkan kepalanya Ariana tidak menyangka juga tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Marvel Marvel, kamu Ingat baik-baik Aku tidak akan pernah menceraikan Laura Sampai kapanpun juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!